Hai teman-teman sekalian apa kabar kalian semua dimanapun teman-teman berada saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya so di hari ini jumpa lagi dengan saya Hai nah di video kali ini kita akan membuat referensi gering ya teman-teman ya menu tentang coklat lagi ya teman-teman ya yaitu kita akan buat red velvet soko teman-teman ya perpaduan antara red velvet dan coklat ya temen-temen ya so apa bahan-bahannya dan bagaimana proses dan cara pembuatannya tonton terus video ini sampai habis ya temen-temen ya supaya tidak ketinggalan step-step pembuatannya temen-temen ya Nah bagi temen-temen yang kebetulan baru bergabung dengan channel ini eh selamat bergabung dengan channel ini ya temen-temen yang dan jangan sungkan-sungkan untuk tekan tombol subscribe comment like and share ya temen-temen ya dan bagi temen-temen yang udah subscribe channel ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tanpa dukungan dari temen-temen channel ini tidak ada apa-apanya ya temen-temen ya tapi jangan lupa di like video ini ya temen-temen ya Nah dan yuk kita langsung ke video cara pembuatannya baiklah teman-teman sekalian jadi kita ke proses secara pembuatan red velvet soko ini ya temen-temen ya nah di red velvet soko ini bahan-bahan yang kita perlukan itu sangat simpel bagus sekali ya temen-temen ya ya yang disini yang pertama saya terbuka itu adalah bubuk red velvet ya temen-temen ya dan yang kedua kita pilihkan juga bubuk coklat ya temen-temen disini saya pakai coklat royal ya temen-temen ya Nah dan kita butuh SKM juga ya temen-temen disini saya pakai brand ini ya temen-temen ya dan juga kita butuh susu full cream ya temen-temen ya kita ke proses secara pembuatan red velvet soko ini ya temen-temen ya Nah disini yang pertama kita tinggal scale atau timbangan ini disini saya pakai kap yang berukuran 16 offset temen-temen ya Nah disini kita langsung prokapnya disini kita nolkan perimbangannya terus ambil bubuk red velvet nah disini optionnya itu temen-temen ya terserah temen-temen itu mau pakai bubuk red velvet duluan atau coklat duluan ya Nah disini saya akan menggunakan bubuk red velvet duluan dibawahnya temen-temen ya ini kita pakai 15 gram yang minit ya lip reverse setelah itu kita tuang susu SKM ini ya teman teman ya susu SKM disini kita buku sepuluh ya teman teman setelah itu kita aduk nih SKM dan hubungan ini supaya jadi satu ya teman teman oh ya supaya lebih agak ini kita uangin ini susu krim ini teman teman ya sedikit supaya lebih bisa larut supaya lebih agak nah ini sih cukupnya aja lelungun ya nah seperti ini supaya seperti selamat menikmati selamat menikmati kita ambil pecat buat coklat teman-teman ya nah disini kita butuh bubuk coklat ini 15 gram juga ya teman-teman ya setelah itu kita tuang susu SKM ini 10 gram 10 gram 10 gram 10 gram ya teman-teman ya terus kita tuang ini pakai sento aja ya udah panas 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati